Silahkan duduk kembali, saudara-saudara. Bapak-Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tiga bacaan ini saya pikir sangat terkait satu dengan yang lain. Saya mau bertolak dari bacaan yang pertama, yang jadi bahan utama hari ini. Ayat 6, saudara-saudara, Amos pasal 5, firman Tuhan bilang begini, Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Bapak-Ibu, kalau baca seluruh kitab Amos, Tuhan ungkapkan segala kejahatan umat Tuhan. Yang ayat-ayat yang kita baca tadi, kok peras orang miskin, kok ambil haknya, dan segala macam. Pertanyaan pentingnya itu gini, apa yang Tuhan mau saya tahu tentang Tuhan? Mengapa Tuhan minta mereka kembali mencari Tuhan, padahal di sisi lain Tuhan tahu betapa jahatnya mereka? Tuhan tahu segala kekotoran hidup mereka. Tingkah lakuhnya Tuhan tahu. Lalu hari ini Tuhan katakan kembali sama Tuhan cari hidup. Itu pertanyaan penting, saudara-saudara. Apa yang Tuhan mau saya tahu? Apa yang Tuhan mau saya mengerti tentang kehidupan? Apa yang Tuhan mau saya tahu tentang Tuhan? Sekali lagi, ketika kepada orang yang Tuhan memang tahu penuh dengan kejahatan, Tuhan minta kembali kepada Tuhan. Saya katakan ini, saudara-saudara, sebab Bapak-Ibu ingat sejak dari awal ya, kisah penciptaan Adam dan Hawa, ingat cerita itu, ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan jatuh ke dalam dosa, makan buah yang dilarang oleh Tuhan, kita cerita itu, pada waktu Tuhan datang mencari mereka ke tengah-tengah taman Eden, reaksi mereka apa? Lari dan bersembunyi. Takut ketemu dengan Tuhan. Sederhana, kenapa? Orang yang berdosa pasti gak mau ketemu Tuhan. Orang cenderung lari dari Tuhan, gak mungkin yang berdosa berjumpa dengan Tuhan. Kalau ingat cerita Musa, pertama kali ini dipanggil Tuhan di Gunung Horeb, waktu mau dikasih tugas untuk memimpin Israel, keluar dari Mesir, ingat cerita itu, saudara-saudara. Pertama kali ketemu Tuhan di Gunung Horeb, Tuhan menyatakan dirinya dalam nyala api yang ada di semak belukar, Musa datang pakai kasut di situ, Tuhan bilang apa? Musa, tanggalkan kasutmu, lepaskan kasutmu, tempat yang kau tempat diberdiri itu kudus. Coba bayangkan, saudara-saudara, orang yang tidak kudus, orang yang najis, gak mungkin ketemu dengan Tuhan. Dan sejak dari awal, mulai dari kisah penciptaan, saya ingatkan bapak-ibu saudara-saudara, dari awal, kecenderungan orang yang berdosa, pasti tidak mau ketemu Tuhan. Dan hari ini menarik sekali, kitab Amos, kitab Amos ini menceritakan, betapa hebatnya kejahatan Israel. Tapi meskipun Tuhan tahu, Tuhan bisa ceritakan secara detail seluruh kejahatan Israel, yang Tuhan minta kepada mereka adalah apa? Datang kepada Tuhan, cari Tuhan, kau pasti hidup. Saya ingat nih, cerita masa lalu aja, dulu SMA saya suka berkelahi kan? Tiga tahun di SMA, tiga kali masuk kantor polisi. Saya ingat satu kali tuh, pertama kali kan habis kita berkelahi, terus kepala sekolah bilang, karena polisi datang cari di sekolah, kepala sekolah kalian bilang, saya bisa sebut namanya, nanti ada keluarganya kan? Hei, dia panggil dalam keselesaian, kau pergi aja melapor di kantor polisi, habis itu sudah. si Hidus ini bukan Tuhan Malaik melapor, pertama kantor polisi, kalau Tuhan malam melapor, Pak, tak isi betul, eh Malaik kan melapor, pertama, kiri di patung rubis, salah. Saya juga ingat ceritanya itu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan paling penting adalah, kenapa Tuhan mau saya kembali ke Tuhan? Ya, Amos ini, Amos ini kiri-kiri bilang gini, seporak poranda pun hidupmu, apapun hidupmu, sehancur-hancurnya hidupmu, sejahat-jahat hidupmu, pokoknya kembali ke Tuhan, pasti kau bisa hidup. Menarik sekali sudah saudara, saya kalau lihat bacaan kita, ayat 16, dia bilang lagi ayat 6 ya, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saya ketika renungkan ini, cuma bayangkan, hal ini diucapkan kepada orang yang betul-betul porak poranda, hancur aja, jahat hidupnya, tapi Tuhan tetap bilang, pokoknya kau cari Tuhan, pasti kau hidup. Saya ketika renungkan ini, saya bilang terasa sederhana, seburuk apapun hidup saya, kalau saya mau kembali ke Tuhan, pasti boleh. Pak Bapak Ibu, itu tadi bahagian Injil Markus, bagus sekali ya. Kita ingat cerita itu kan, orang muda yang kaya, mau ketemu Tuhan, dia bilang gini, Tuhan, apa yang harus diperbuat, supaya beroleh hidup yang kekal? Tuhan bilang apa? Jangan membunuh, jangan mencuri, hormati orang tuamu. Apa dia bilang? Eh, maka nasang kubukau tuh. Hormati orang tuamu, maka mau. Meninggal kemarin, saya potong saleko, maka lah. Semua sudah selesai. Tidak membunuh, dari sekolah minggu saya ikut. Tuhan bilang, oke, apa yang kurang? Satu lagi yang kurang, apa yang kurang? Jual hartamu, bagikan kepada orang, miskin. Apa jawabnya? Oh, tahu aja tau. Saya mau ikut Tuhan, tapi kalau Tuhan suruh berbagi dengan orang lain, ya gak mau gitu. Bapak Ibu coba perhatikan hukumin dari atas ya, perhatikan hukumin dari atas. Jangan membunuh, jangan bersina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu semua bentuk hukum yang Bapak Ibu tidur saja di dalam kamar, dibikin semua sudah itu. Iya kan? Tidur di kunci diri di kamar. Sudah tidak mencuri, sudah tidak bersina, sudah tidak mengucapkan. Tidur diri di kamar. Ini hukum ini betul-betul hanya soal diri sendiri. Tuhan bilang, makanya Tuhan bilang, waktu dia bilang, emang karena asam ho, dari dulu saya gak pernah bikin apa-apa. Tuhan bilang, Injil Markus mengatakan, Tuhan kasian dia, kasian sekali lihat cara beragamanya. Yang hidup hanya untuk pemuasan masero, melon, atau melon, atau tasik, khusus, takasik, bukan itu yang Tuhan mau. Satu yang kurang, Tuhan bilang, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Apa jawabnya? Oh, tahu ya tau. Begitu dia bilang, tahu ya tau, apa jawab Tuhan Yesus, alangkah sulitnya, alangkah sulitnya, orang kaya, masuk kerajaan sor, sorga. Sulit sekali, orang kaya, masuk surga. Yang bilang begini siapa? Siapa yang bilang sulit, orang kaya masuk surga? Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus. Coba periksa alkitabnya, Tuhan Yesus kan yang bilang? Iya Tuhan Yesus. Bukan pendeta Alfred yang bilang. Tuhan Yesus yang bilang, sulit sekali orang kaya masuk kerajaan surga. Kalau Tuhan Yesus yang bilang, kira-kira benar apa tidak itu? Benar. Jadi betul-betul benar susah orang kaya masuk surga? Oh, miraku-rago. Kita kelirkan dulu, yang bilang susah orang kaya masuk surga siapa? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bicara, itu benar apa tidak? Benar. Jadi benar orang kaya susah masuk surga? Wah, miraku-rago. Nah, alkitab yang berkari di. Hah? Oke, gini aja deh. Masih mau kaya apa tidak? Masih mau kaya, padahal kaya susah masuk surga. Pilih mana? Pilih mana? Miskin tapi masuk surga, kaya tidak masuk surga? Oh, amonya katanya kaya dan masuk surga. Sederhana, perhatikan cerita ini, menarik sekali. Di Injil Markus, tidak terlalu diperlihatkan kontrasnya. Tapi dalam Injil Lukas itu bagus sekali. Penempatan cerita ini, dalam Injil Lukas. Cerita yang sama, dalam Injil Lukas. Tuhan bilang, sulit sekali orang kaya masuk dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas, cerita ini ditempatkan di pasal 18. Tepat sebelum cerita di pasal 19, ada cerita tentang Sakyus. Bagus sekali itu penempatan ceritanya. Ingat Sakyus, tau? Dalam Injil Lukas, bagus sekali penempatannya. Dia ditaruh di pasal 18, tepat sebelum cerita tentang Sakyus. Jadi kamu bisa bayangkan ya, Tuhan bilang, sulit sekali orang kaya masuk surga. Tidak lebih mudah, seekor onta, masuk lubang jarum, daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan, surga. Apakah itu murid-murid? Kalau begitu, siapa yang bisa selamat Tuhan? Minda itu bisa selamat, Gesus itu. Apa jawab Tuhan? Bagi Tuhan tidak ada yang mus, tahil. Dan tepat setelah cerita orang muda yang kaya di Injil Lukas, tepat setelah cerita orang muda yang kaya, pasal 18, langsung pasal 19, cerita tentang Sakyus. Siapa Sakyus? Sakyus itu kepala pemungu cukai. Kepala pemungu cukai. Pemungu cukai itu kaya, dia kepalanya, jadi kaya banget. Pemungu cukai itu berdosa, dia kepalanya, jadi berdosa banget. Jadi susahnya masuk surga, double. Ya kan? Sudah kaya, kaya banget, sudah dosa, dosa sekali. Sampai ya bosnah. Coba bayangkan kan? Apa yang terjadi dengan Sakyus? Dia orang yang sangat berdosa, tapi begitu Tuhan tinggal di dalam rumahnya, apa yang terjadi? Terjadi pertobatan yang luar biasa. Dan pertobatan Sakyus itu tidak main-main sudah saudara. Coba isi, coba lihat perhatikan Lukas 19. Isi pertobatan Sakyus adalah apa? Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, bentuk pertobatannya apa? Dia bilang begini, Tuhan setengah, setengah leh, orang Yahudi sudah bangga kalau bisa kasih sepersepuluh. Sakyus, begitu dia ketemu dengan Tuhan, dia bilang apa? Tuhan setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin, setengah, di tandak atau setengah, punya dua mobil, kasih satu pendeta. Setengah. Kalau baca Injil Lukas, itu bentuk pertobatan yang sangat radikal. Mulai dari awal tuh, waktu Yohanes Pemaptis bilang sama orang-orang, bertobat, bertobat. Prajurit tanya apa, orang-orang tanya apa yang harus kamu perbuat. Tuhan bilang ini, kalau kau punya dua helai baju, bagi satu. Tidak usah tunggu sepuluh, baru bagi satu. Punya dua pun bagi satu. Setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin, dan kalau ada orang yang pernah kuperas, ku kembalikan empat kali lipat. Empat kali lipat itu ketentuan dalam kitab imamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, Sakyus memperlihatkan, cerita Sakyus memperlihatkan, coba bayangkan ya, orang yang bahkan dalam pandangan Tuhan, tak hanya menemukan selama, yang sekali lagi, yang bilang sulit orang kaya masuk surga, itu bukan pendeta, yang bilang itu Tuhan. Tuhan bisa bayangkan, orang kaya sulit masuk surga, itu bukan perspektif pendeta Alfred, perspektifnya Tuhan. Tetapi luar biasa, meskipun sulit pun dalam pandangan Tuhan, kalau dia berjumpa dengan Tuhan, keselamatan di dalam hidupnya. Begitu Sakyus bertobat, begitu satu kepala rumah tangga bertobat, ayah bertobat, Bapak PKB bertobat. Tuhan bilang, hari ini terjadi keselamatan dalam rumah ini. Bayangkan, hebat itu PKB, satu PKB bertobat, satu rumah selamat. Jadi Bapak B bisa bayangkan, jadi kalau Bapak belum bertobat, memang itu persoalan. Tapi kalau satu Bapak bertobat, satu rumah selamat. Bapak B bisa bayangkan, yang mau diperlihatkan dari cerita Sakyus itu, dalam cerita orang kaya sulit masuk kerajaan surga, adalah bahkan yang tidak mungkin, kalau tidak mungkin selamat, tapi kalau dia berjumpa dengan Tuhan, pasti terjadi keselamatan. Makanya tadi Bapak B bayangkan, bacaan yang kedua, dia bilang begini, marilah kita dengan penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia. Tahta Tuhan itu bukan tahta yang menakutkan, itu adalah tahta kasih karunia. Di Tuhan itu ada kasih karunia, kemurahan, pengampunan. Hebat sekali. Kasih karunia itu. Injil Markus pasal lima. Itu salah satu bentuk yang dramatik sekali, memperlihatkan hebatnya kasih Tuhan itu, mengubah hidup orang. Markus pasal lima itu ada cerita tentang perempuan, yang 12 tahun sakit penderahan. 12 tahun penderahan, ingat cerita itu ya. Dia 12 tahun penderahan. Injil Markus pasal lima mengatakan, dia sudah 12 tahun penderahan, dia ke sana kemari cari pengobatan, dia sembuh, dia habiskan seluruh hartanya, dia kunjungi semua dokter terbaik, Injil Markus mengatakan, keadaannya tidak semakin baik, malah semakin buruk. Bayangkan Bapak Ibu, 12 tahun penderahan. Bagaimana itu 12 tahun penderahan? Seluruh hartanya habis, semua dokter hebat didatangi, tidak semakin baik, malah semakin buruk. Satu kali, Injil Markus mengatakan, satu kali Tuhan Yesus lewat di kampungnya, lewat di kampungnya, dia datang dari belakang, dia bilang apa? Asal, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dia datang dari belakang, dia sentuh jubah Tuhan, dan betul begitu dia sentuh jubah Tuhan, sakit yang 12 tahun tidak bisa disembuhkan itu, sembuh, dan Bapak Ibu ingat cerita itu waktu itu, begitu dia sembuh, dia pegang jubah Tuhan, dia sembuh, langsung Tuhan Yesus berbalik, tanya sama murid-murid, eh indah nantai bayungku, siapa yang pegang jubahku? Apa kata murid-murid waktu itu? Wah, kenapa Tuhan tanya siapa yang pegang jubah? Memikutan orang, nah belum dulu itu. Banyak sekali orang yang pegang jubah Tuhan, kenapa Tuhan tanya siapa yang pegang jubah? Saya bilang sederhana, kalau Tuhan sampai tanya, siapa yang pegang jubah, padahal disitu ada begitu banyak orang yang menyentuh jubah Tuhan, artinya apa? Diantara semua orang yang menyentuh jubah Tuhan, berdesak-desak, ke dekat dengan Tuhan, bersentuhan dengan Tuhan, diantara semua orang yang ada disitu menyentuh jubah Tuhan, Tuhan tahu, ada satu sentuhan yang berbeda. Dan orang tanya pendeta, apanya yang beda? Apa yang ada dalam pikiran orang itu kira-kira, perempuan itu? Apa yang luar biasa? Sampai satu sentuhan menyembuhkan. Apa yang luar biasa Bapak-Ibu? Saya bilang sederhana. Bapak-Ibu, orang pendarahan itu dalam keiman agama Yahudi, keyakinan agama Yahudi, dogma agama Yahudi. Orang pendarahan itu dianggap sama dengan orang kusta. Dan orang kusta itu dianggap najis. Selalu diasingkan, disuruh tinggal di luar, jauh dari orang. Kenapa? Sebab buat orang Yahudi, ajaran Yahudi, orang kusta, orang pendarahan yang dianggap najis itu, ajaran agamanya, keyakinan agamanya gini, kalau yang najis itu menyentuh atau disentuh oleh yang tidak najis, sengaja atau tidak sengaja, yang terjadi apa? Yang tidak najis akan menjadi nah. Itu hukumnya. Kalau yang najis itu menyentuh atau disentuh oleh yang tidak najis, sengaja atau tidak sengaja, yang terjadi adalah yang tidak najis akan menjadi nah. Najis. Perempuan ini 12 tahun pendarahan. Semua dokter didatangnya tidak ada yang bisa menyembuhkan. Perempuan ini tahu, dia bukan sekedar najis. Najis banget. Itu sebabnya, begitu Yesus lewat di kampungnya, dia datang dari belakang. Kenapa harus dari belakang? Sebab tidak mungkin dari depan. Kalau dia dari depan memegang Tuhan Yesus, pasti murid-murid bilang, eh jangan kok pegang, nanti najis Tuhan Yesus. Dia datang dari belakang. Dia datang dari belakang, dia sentuh jubah Tuhan. Dan luar biasa, begitu dia sentuh jubah Tuhan, harusnya, harusnya, sekali lagi, begitu dia sentuh jubah Tuhan, harusnya, menurut keyakinan agama Yahudi, harusnya ketika dia sentuh jubah Tuhan, harusnya Yesus yang menjadi najis. Tapi yang luar biasa adalah apa? Begitu dia sentuh jubah Tuhan, bukan Yesus yang menjadi najis, tapi justru perempuan itu yang menjadi sembuh dan tahir. Apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita? Satu hal. Apa yang Tuhan mau saya tahu? Satu hal. sakitku berat, dosaku besar, pergumulanku berat, tapi kasih Allah itu selalu jauh lebih besar. Saya bilang gini, kalau perempuan itu tidak percaya, kalau perempuan itu tidak yakin, bahwa kasih Allah lebih besar dari seluruh pergumulannya, dia tidak akan pernah berani menyentuh jubah itu. Tapi perempuan itu, itu yang dimaksud surat Ibrani. Dengan penuh keberanian, kita datang ke takhta kasih karunia. Kau sentuh Tuhan. Jadi, Bapak-Ibu saudara-saudara, cerita itu memperlihatkan, betapa hebat kasih Tuhan. Hebatnya Tuhan pulihkan hidup kita. menganugerahkan segala yang baik, segala yang luar biasa. Sudah sedarang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya kalau baca cerita ini, memang saya berpikir, yang paling sering menyulitkan kita mencari Tuhan itu, kalau cerita Amos, Markus dua-duanya tentang materi. Injil Markus bicara tentang orang yang tidak mau berbagi, Kitab Amos bicara tentang dengan orang yang suka ambil punya orang. Merampas punya orang. Jadi saya bilang, bayangkan nih, dua-duanya memang soal materi. Materi ini memang bahaya sekali ya. Bisa mempengaruhi tekanan darah kita. Ya kan? Ada kan orang yang tekanan darahnya berbanding terbalik dengan isi dompetnya. Isi dompet berkurang, tekanan darahnya naik. Kok bahaya kok itu? Moodnya. Bergantung. Weh, lemak kredito. Tahu saya, lemak tagium, tukang kredito. Bayangkan, saudara-saudara. Dan hari ini, saya harus katakan hari ini, godaan hari ini, tentang materi rilisme itu makin besar. Karena apa? Kita buka medsos hari ini, iklan semua muncul di dalam. Semua. Ya kan? Solop model baru. Apalagi hari ini. Orang suka flexing. Semua dipertontonkan di medsos. Mau makan pun, eh makan dulu. Bukum, barang sangat, bagaimana kita bisa makan online? Mau ajak hikuman, ya mari makan. Bukum, bagaimana makan di Facebook? Semua dipertontonkan. Kita kan tanpa sadar, ingin seperti itu. Bapak Ibu, itu godaan paling besaran itu materi. Materi. Saya dulu ya, cerita lama nih, saya mesti di Jakarta, tapi berkesan, jadi saya ingat. Dulu saya mesti di Jakarta. Saya pernah diundang satu khutbah, di satu kementerian di Jakarta. Khutbahnya waktu itu gini. Khutbahnya waktu itu gini. Dari Amsal. Kalau orang minta kepadamu, minta tolong kepadamu, dan yang dimintanya ada padamu, jangan kau bilang, tidak ada. Dari Amsal khutbahnya. Saya waktu itu khutbah itu berapi-api. Oh gitu Pak Berita. Iya. Biar terbatas. Pokoknya memberi dari kekurangan. Itu yang luar biasa. Ingat janda miskin. Tuhan puji dia karena apa? Bukan karena persembahan yang melimpah, tapi karena apa? Dia mampu memberikan yang terbaik, dari keterbatasannya. Memberi dari kelimpahan itu gampang. Memberi dari kekurangan. Itu yang luar biasa. Saya khutbah begitu kan? Oh berapi-api. Kalau orang minta tolong kepadamu, yang dimintanya ada padamu, jangan kau bilang, tidak ada. Habis saya khutbah, dikasihlah transport. Ya karena di kantor kementerian, tanda tangan di atas meternya kan? Jadi saya tidak buka amplopnya, tahu isinya. Lumayan lah. Ya sudah. Saya pulang dari tempat ibarat, naik mobil nyetir sendiri. Tiba-tiba seorang kawan lama, kawan lama tidak telpon. Bunyi telponnya kan saya bilang, eh bos, itu main telpon? Iya pak pendeta, aduh saya tidak tahu ini mau telpon siapa lagi. Sorry teman ini, aku hubungi, aku baru saya telpon dengan pendeta. Kenapa bos? Anu pak pendeta. Kan anakku, anu pak pendeta, yang pertama itu kan sudah kelas ini, oh iya, oh iya. Terus, nah ini pak pendeta, dia mau ujian, bulan, dua bulan depan. Nah terus, dia tidak boleh ikut ujian, kalau tidak bayar uang sekolah, mulai sekarang, tiga bulan ke depan sampai, oh gitu. Wah terus, saya dalam hati berpikir, kemana arah perbicaraan kita ini kan? Kemana arah percakapan kita? Wah itu saya bos, ini pak pendeta, uang sekolahnya itu begini. Oke, iya terus, saya mau tanya pak pendeta, tapi tolong pak pendeta jangan bilang siapa-siapa ya. Kupukaromotepat, saya kusabu sangat. Saya bilang, kenapa bos? Tidak ada pak pendeta, saya minta tolong, tapi tolong pak pendeta jangan cerita-cerita. Bolehkah saya pinjam uangnya pak pendeta dulu, buat bayar uang sekolah? Oh, ya dalam hati saya bilang, ini apakutan deh, tiara percakapan deh, tumben-tumben kau telepon saya, saya bilang. Biasanya orang cari pendeta memang kalau susah, kalau dia lagi gembir, dia tidak cari-cari pendeta. Yang lucu, saya bilang, oh iya, iya, oke bos, berapa, berapa? Luar biasa. Saya tanya berapa, dia sebutkan satu jumlah, yang angkanya persis jumlah dalam amplop. Oh, lebih keluar gak? Saya itu berpikir dalam hati, gue kondoe, butan deh, kok tilangkan tunggu, selangkan aku. Terima kasih, kok bukai tempat ada. Wah, saya bilang, dalam hati saya bilang, coba kok minta setengahnya bos, ikhlas saya, ikhlas saya ini, kok minta setengahnya. Ini kok minta semuanya. Namilah kolian solar, tadu kamu, mulai nasang deh. Waduh, coba bayangkan ya. Saya itu, diam juga sebentar. Waduh, saya mau kasih semua. Berat juga ini, mau kasih semua loh. Dia kan, manenemeng gitu, telah dipimpin, lalu sama. Saya bilang, mau kasih berat. Tidak mau kasih, baru hotba, baru hotba. Bayangkan itu. Saya langsung bilang, oh bos, tunggu dulu bos. Nanti saya tanya dulu. Saya telepon, nanti kok telepon saya. Saya cek, nanti ada mana dia. Saya tidak telepon istri. Cuma saya pikir dalam hati. Sambil saya bawa mobil, tapi untung saya cepat sadar. Saya bilang, gila ini ya. Tadi uang ini tidak ada, saya tidak apa-apa loh uang ini. Dan saya yakin, uang ini tidak mengubah hidupku sedikitpun. Tidak ada, tapi pernah lama ada di sana. Uang ini tadi tidak ada, saya tidak apa-apa. Tapi kenapa begitu mampir sebentar, saya kok jadi takut sekali kehilangan. Padahal kalau tadi misalnya orang kasih saya jumlah setengah, saya pasti juga tidak akan memprotes. Iya kan? Tapi begitu mampir sebentar, saya kok jadi takut kehilangan. Saya bilang dalam hati, saya ini, apa ya, persis dalam Injil Lukas tuh. Injil Lukas 12, ada cerita tentang orang kaya yang bodoh. Saya bilang, saya mirip ini, orang kaya yang bodoh. Kayanya tidak mirip, bodohnya yang persis. Coba bayangkan, ingat orang kaya yang bodoh kan, dia bangun banyak sekali lumbung, dia penuhi dengan harta benda, dia penuhi dengan harta benda, kemudian dia bilang apa, hajiwaku beristirahat dengan tenang. Namun, tenang jiwaku, sadina sama tiapa, tujuh turunan gak habis nih. Semua sudah ada. Apa kata Tuhan sama dia? Eh, bodoh kali kau katanya. Malam ini juga, malam ini juga, jiwamu, akan diambil daripadamu. Jiwamu akan diambil daripadamu. Saya perhatikan kata diambil itu, nanti cek di Injil Lukas 12, orang kaya yang bodoh. Saya cek kata diambil, kata diambil itu dari kata Yunani, apahiteo. Apahiteo itu apa? Apahiteo itu digunakan hanya untuk barang yang dipinjamkan. Coba bayangkan, saudara-saudara, jangankan jabatan, jangankan yang lain. Jiwamu saja dipinjamkan Tuhan. Artinya apa? Coba bayangkan, begitu Tuhan minta kembali itu, tidak seorang pun bisa menahan. bayangkan itu. Saya waktu ingat cerita itu, langsung saya telepon pulang, bos, gimana Pak Pendeta? Iya, nanti sore ke rumah ya, ada je Pak Pendeta? Ada, ada, ada. Padahal dalam hati saya bilang, ini nalui, padahal kan tolong kutusin. Benang kuritumang asa. Saya bilang, saya bercerita ini untuk mengatakan saudara-saudara, materi itu kadang memang membuat kita sangat terbeban. di kampung saudara-saudara ribut karena uang. Coba hitung. Hanya karena tanah yang satu meter, tapi yang ati padang, si bisa, itu ada bimba milaku tuh. Rusa hubungan saudara. Benar saya bilang. Berkali-kali orang. Satu tempat yang indah, segala luar biasa. Begitu belum menghasilkan, orang cuek-cuek. Begitu sudah menghasilkan. Eh, apa gitu, apa gitu, apa gitu. Saya bilang, gila ya. Lah, abih tahu meratih apa nih. Dan yang lucu, saya bilang, memperdebatkan sebidang tanah, mereka habis-habisan di pengadilan, saya hitung-hitung biaya dihabiskan di pengadilan, sudah dua kali lipat dari harga tanah itu. Saya bilang ini betul-betul. Luar biasa, saudara-saudara. Materi itu betul-betul bisa mengubah hidup orang. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi, buat saya itu menarik. Hari ini Tuhan katakan, cari Tuhan. Dan bentuk cari Tuhan adalah, hidupmu berbagi dengan orang lain. Hidupmu harus berbagi dengan orang lain. Saya baca-baca ini ya. Ayat 11b. Kalau saya selalu merampas hak punya orang, tidak mau berbagi dengan orang. Ayat 11b bilang begini, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kau bikin rumah bagus, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Saya pikir-pikir, artinya gini, firman Tuhan ini dari awal mau bilang begini, semua harta benda yang bisa kita upayakan dan kekakannya yang tersedia, ternyata bisa tidak jadi berkat buat kita. Ada rumah, tapi tidak kau diamin. Tuhan mau bilang begini, dari awal hidup kita itu secukupnya. Pak Coba lihat ya, orang punya 10 rumah, emang dia bisa tinggal serentak di 10 rumah? Saya kadang, tadi malam waktu saya baca-baca ini, yule, apalagi doktor ayah, tapi ya teh, udah lu teban mau kosong. Coba pikir-pikir. Saya ketika ini baca ini, Tuhan bilang, kau bikin rumah, tapi tidak kau diamin. Tuhan mau bilang, hidup kita itu memang hanya secukupnya kok. Kita bisa bikin rumah 10, 5, emang kita bisa tinggal di 5 rumah sekaligus? Jangankan 5 rumah sekaligus, di 2 kamar sekaligus saja tidak bisa. Atau 2 tempat tidur saja sekaligus tidak bisa. Bisa, kayak dikuat kepalanya, ikut di kamar sebelah. Kan tidak bisa. Tidak bisa. Saya bayangkan, hidup kita secukupnya. Secukupnya. Ada satu cerita terakhir, suara-saudara. Alexander the Great. Namanya Alexander, tapi kemudian ditambahkan the Great, Agung. Alexander Agung, di belakangnya. Dia Raja Makedonia, yang sangat hebat, Panglima Perang, yang tidak pernah terkelahkan, dalam usia 30 tahun, dia sudah menyatukan Yunani, kekaisaran itu, mulai dari Yunani sampai India. Umur 30 tahun. Tapi umurnya sangat singkat. Hanya 30, 34, 35. Pendek sekali umurnya. Seorang general perang, kaisaran. Makanya namanya Alexander, tapi karena hebatnya dia, kemudian dikatakan Alexander the Great. Alexander yang Agung. Tapi yang satu menarik cerita, ketika dia meninggal, sebelum dia meninggal, dia bilang begini. Kumpulkan sebuah general, dan dia titip, tiga pesan terakhir. Apa pesannya? Tiga pesannya. Pertama, yang harus mengangkat peti mati saya nanti adalah, hanya dokter-dokter terbaik, yang boleh angkat peti jenazah saya. Yang kedua, sebarkan semua harta saya, di jalan menuju ke pemakaman. Yang ketiga, biarkan sebelah tanganku terulur keluar dari peti mati. Yang harus angkat petinya hanya dokter terbaik, sebarkan seluruh harta di sepanjang jalan menuju ke tempat pemakaman, dan biarkan sebelah tanganku terulur keluar dari peti mati. Generalnya tanya, kenapa? Dia bilang begini. Yang pertama, biarkan hanya dokter terbaik yang mengangkat peti jenazah, untuk memperlihatkan kepada semua orang, bahwa, bahkan terterbaik pun, tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Yang kedua, taburkan seluruh harta di pinggir jalan, untuk memperlihatkan, bahwa apa, semua yang kita peroleh, toh akan kembali ke tanah. Dan yang ketiga, tangan yang terulur keluar, untuk memperlihatkan bahwa apa, kita akan, kita lahir dengan tangan yang hampa, dan kita pun akan kembali dengan tangan yang kosong. Tidak ada orang meninggal, ada orang bilang, apalagi itu, saya pernah ceritanya di satu tempat, minta emasnya, saya kasih nasihat ya, kira-kira, benar nih, tanya, saya bilang begini, sebab nanti Bapak Ibu baca, di kitab Wahyu Yerusalem yang baru, bagaimana ciri-ciri Yerusalem yang baru, salah satu ciri-ciri Yerusalem yang baru adalah, jalan-jalannya terbuat dari emas, oh mulai lomba itu emas sih di langan, kalau di Yerusalem baru nanti, emas itu setara dengan aspal, tapi rembalah gitu, kenapa emas sih kolam pun, atau bikin hiasan kolam yang terberberdimpa, ngapain kau simpan di situ, gak jadi apa-apa. Saudara-saudara, mari mencari Tuhan, dan buat hidup kita, boleh terus hadir, berbagi, membagikan kasih dan kebaikan Tuhan, bagi orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih telah menonton!